Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana sudah bergabung bersama kami Indira Suryani, Direktur LBH Padang dan Riki Lesmana, Paman Korban. Bagaimana investigasi yang sudah dilakukan oleh LBH Padang sejauh ini? Silahkan Mbak Indira. Ya tadi hari ini sekitar pukul 2 ya saya dan tim saya itu datang ke Propampolda karena diundang untuk memberikan keterangan atas pelaporan kami di hari Rabu kemarin terkait dugaan penyiksaan ke Propampolda Sumbar. Tadi kami sudah menyampaikan keterangan yang kami ketahui dan kami diminta untuk menyerahkan beberapa tambahan dokumen dan segera untuk menghadirkan saksi-saksi di Propampolda Sumbar. Saksi-saksi ini ada berapa orang yang akan dihadirkan? Siapa saja mereka? Mbak Indira? Iya jadi begini ya ini kan peristiwa misteri jembatan Kuranji ini kan melibatkan ada 18 orang yang diamankan begitu keterangannya tentu saja sangat dibutuhkan untuk membongkar kasus Afif Maulana. Nah kami mendorong terlebih dahulu memang proses di Propamp karena kami ingin melihat proses pemeriksaan ya di secara etik terlebih dahulu dan kemudian baru kemudian kami akan mendorong proses pidananya. Sampai saat ini saya hanya kemudian ini ya tidak bisa memberikan banyak informasi tentang itu kami sedang siapkan tentu saja kemudian LBH menyambut baik sikap Propamp yang menyegerakkan untuk merespon laporan LBH di hari Rabu kemarin. Baik di Polsek Kuranji ini kan terjadi penyiksaan dan penganiayaan selain keterangan saksi bukti apa saja yang dimiliki oleh LBH padang saat ini Mbak? Kami kan sebelumnya ketika datang itu sudah memberikan foto-foto begitu ya foto-foto dugaan penyiksaan itu dan juga ada tim dari LBA yang memang bertemu dengan anak-anak itu ya sekitar ada 7 orang bertemu dengan anak-anak itu dan kami mendengar mengidentifikasi cerita-cerita mereka begitu. Foto-foto itulah yang kemudian kami laporkan ke Propamp, dugaan pelanggaran penyiksaan itu sejak awal di hari Rabu itu sudah kami berikan dan sudah kami berikan juga kronologisnya. Hari ini saya diperiksa memberikan keterangan terlebih dahulu bersama tim saya untuk kemudian memberikan informasi yang lebih detail lagi. Tadi pemeriksaan berjalan dari jam setengah 12 sampai jam 3 dan kami dimintai oleh Propamp untuk menyiapkan dokumen-dokumen tambahan dan juga menyiapkan untuk pemeriksaan saksi. Baik sekarang saya ingin ke Bang Rizky Lesmana. Kita ingin tahu respon dari pihak keluarga berkenai bahwa diyakini oleh aparat berwajib bahwa meninggalnya Afib ini bukan karena akibat penganiayaan oknum polisi. Tetapi karena memang yang bersangkutan terjun dari jembatan Kuranji. Pihak keluarga tidak mempercayai ini. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Apa yang kemudian dipersiapkan oleh pihak keluarga selain tentu berkoordinasi dengan LBH? Yang dipersiapkan sama keluarga Pak Menyapi, Bu ya saya, Bu ya. Saksi yang ada 18 orang, sudah saya temui, Bu. Ada yang bilang siapti ini di jembatan Kuranji dikerumunin sama polisi. Habis itu di polisi Kuranji, dia dipukul, disiksa. Baik, ini memang Afib ini sempat dibawa ke polisi Kuranji atau kan sebagian ada yang bilang bahwa Afib ini setelah dari jembatan itu tidak diketahui lagi keberadaannya. Tapi kalau berdasarkan cerita itu Afib ini memang dibawa ke polisi Kuranji juga? Ada yang lihat Bang, dalam 18 orang itu ada yang lihat. Oke, jadi ada dugaan menurut 18 orang itu Afib itu ditangkap kemudian dibawa bersama dengan 18 orang lainnya dan dianiaya di sana? Seperti itu pengakuan? Sudah dipukul dulu dia Pak Menyapi, sudah dipukul dulu sama sahabara itu di jembatan Kuranji. Kemudian dibawa ke kantor polisi? Namanya anak-anak dipukul ini ya, Bu, pingsan dia. Masih dibawa di polsek. Polsek udah minta ampun ya. Itu yang Afib sempat minta ampun ketika di polsek menurut keterangan teman-teman ya? Ya udah minta ampun ya, tolong ampun Pak, ampun Pak, namanya anak-anak Bu. Baik, ini artinya bukan hanya 1-2 orang yang melihat Afib ini memang dibawa terus ke polsek Kuranji ini, Mas? Enggak ada, enggak ada dia di jembatan itu, Bu. Dia lompat jembatan itu, itu apa, Bu? Enggak ada bohong, Bu. Oke, Pak itu kan kita dengar ya, Afib ini sebelum kejadian sempat minta izin sama ayahnya, sempat video call-an, kemudian juga sempat kirim foto, begitu mereka aktivitasnya ngapain aja selama di sana. Itu betul seperti itu Pak ya? Afib sempat menghubungi orang? Enggak. Enggak? Gimana, Pak? Lagi makan mie, ya, Bu. Lagi makan mie, dihubungi Pak Pak, buat video. Ini Afib lagi makan mie, Pak. Itu berapa jam sebelum kejadian? Sekitar jam 2 lah, Bu. Baik, lalu yang diyakini oleh pihak keluarga kan kalau statement dari pihak kepolisian ini, ada yang menyatakan bahwa Afib ini melompat atau terpleset dari jembatan. Tapi terus tadi dijelaskan bahwa keluarga sudah berbicara dengan korban yang lainnya juga, bahwa menyatakan bahwa Afib ini dipukuli. Nah, sampai Afib ditemukan di jembatan ini, keluarga meyakininya seperti apa? Enggak ada, Pak. Kalau dia terjun ke jembatan, Pak ya, hancur, patah-patah, telahnya pecah nih, Pak. Baik, lalu keluarga meyakini Afib berada di bawah jembatan ini seperti apa? Apakah ditaruh oleh Oknum atau seperti apa? Itu dari taruh sama Oknum, Pak. Oke. Nah, kita ingin tahu, Afib ini sosok yang seperti apa sih, Pak? Karena kan dituduhkan, diduga Afib ini mau ikut tawuran, Pak. Bisa cerita nggak sosok Afib ini seperti apa? Karena kan kita hanya bisa melihat wajah Afib seperti apa, senyum Afib seperti apa, aktivitas Afib seperti apa, itu kan dari foto-foto yang ada di media masa, Pak. Afib ini sosoknya seperti apa? Mungkin nggak dia ikut tawuran? Ikut geng tawuran? Ini ada yang sayang sama dia, Bu. Kata laut. Sayang sama sepertif. Tahu sepert 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 dia, Bu. Gimana sepert 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 dia, Bu. Sayang sama sepertif dia. Dia nggak kurang-kurang nggak wendel, Bu. Boleh Ibu tanya sama dia. Dia pun ikut mandikan jenang, Pak. Afib tuh nggak suka ikut tawuran gitu, nggak suka pergi untuk berantem-berantem, itu nggak benar ya, Pak? Atau gimana, Pak, kalau menurut keterangan? Dia masih pertama kali itu keluar malam, dia tuh, Bu. Mencandakan dia mau pulang ke tempat papanya. Baik. Jadi menurut keterangan dari teman-teman yang ada pada saat itu, apa yang sedang dilakukan Afib di jembatan ini, sehingga dia akhirnya menjadi, katakanlah korban. Si Afib ini lagi jalan sama Syedit, ya, Bu. Lagi jalan di tengang sama Polisi Sabara, tuh. Teguling-guling lah dia, Bu. Dia tuh jalan... Bapak tadi kau udah ditendang, ditendang tuh abis itu luling sempat ke cara, nggak mungkin, Bu. Itu nggak masuk akal, Bu. Itu di jalan, mereka jalan berdua, tujuannya mau ke mana, Pak? Malam hari itu? Tujurnya Syedit ini, Bu, mau putar-putar dia. Soalnya dia Syedit ini nggak ada motor. Sepenang karna itu ada motor. Oke. Dirayunya lah sempat itu, Bu. Oke. Jadi mereka jalan cuma ada Afib dan Aditya naik motor bareng, terus tiba-tiba ketemu sama dugaannya sama anggota polisi, seperti itu? Iya. Ditendangnya mereka berdua, nih, Bu. Tegulung-guling. Tapi kalau si Aditya bilang, dia bilang di tempat keluarga itu, bu, banyak yang kasihkan dia. Dia ditendang, abis itu dipukul kepalanya sama-sama arah di asfal, kata-kata. Aku ada videonya. Itu pernyataan dari Aditya, atau gimana, Pak? Aditya keterangannya apa yang disampaikan kepada pihak keluarga? Pihak keluarga nanyain nggak ke Aditya waktu itu kejadiannya gimana? Ya, kenyataannya si Aditya sama Syedit ditendang, habis ditendang, tulung-ulung berdua, habis itu si Aditya katanya, abang, lompat kita, abang, oh nggak, Aditya, abang menyerahkan diri aja. Habis itu abang cari api, kan nggak masuk di akal itu, Bu. Kalau kita dikejar polisi, Bu, nggak ada, lari terus. Baik, tadi Anda juga katakan ada... Habis itu dipisting sama polisi, abis itu polisi nggak lihat Syedit lagi, itu nggak ada. Baik, Mas Riki, tadi juga Anda katakan ada videonya. Video ini siapa yang merekam? Saya merekam, di kampung ini saya merekam semua, Pak. Banyaknya si Kakak Syedit pun ada. Itu video ketika malam bertemu dengan anggota kepolisian atau video apa maksudnya, Mas Riki? Pas aktif dimakamkan, besoknya bertemu sama Syedit. Belum bertemu sama polisi, ya. Udah buat persyarat perjanjian di LBH, ya, Bu. Itu udah diambil sama polisi, itu udah, apa kita lagi terbuk. Jadi, apa yang udah dibawangin sama polisi, Bu. Soalnya yang ngasihkan adik ini, apanya, saksinya, adik, mau ngomong, itu banyak yang ngasih, Bu. Di kampung ngasihkan semua di sini, Bu. Baik. Terima kasih, Mas Riki Maulana, dan juga terima kasih, Mbak Indira, atas waktu yang bersama kami. Kita berharap agar misteri penyebab kematian Afif ini bisa terungkap sebenarnya, seterang-terangnya. Selamat sore semuanya.